Selamat datang dan berjumpa kembali bersama channel kreatif 1871 Teman-teman melalui video ini saya ingin membagikan dokumentasi tentang proses pengecoran baik dasar maupun tiang dari cakar ayam Setelah melakukan persiapan dengan membuat rangkaian besi dilanjutkan dengan proses penggalian di mana cakar ayam tersebut akan dipasang Proses berikutnya adalah membuat adukan cor yang terdiri dari semen, pasir, dan koral Yang pertama dilakukan pengecoran dari proses ini adalah mengecor bagian bawah dari cakar ayam, tepatnya di bagian dasar Hal ini bertujuan agar cakar ayam yang dipasang bisa terikat dengan baik pada posisi yang telah ditentukan Sehingga ketika dasar dari coran ini nantinya sudah kering, sekitar 2-3 hari baru dilanjutkan ke proses pengecoran bagian tiang Pada tahap ini akan dilakukan pengecoran terhadap 6 titik cakar ayam yang akan menyangga lantai bagian atas dari ruangan ini Untuk diketahui teman-teman bahwa tujuan dari pengecoran cakar ayam ini adalah nantinya akan dibuat lantai 2 atau lantai atas dari ruangan ini yang terbuat dari beton Dan ini adalah bagian dasar dari 6 titik cakar ayam, baik yang sudah dicor maupun sebelum dicor Proses berikutnya pembuatan begisting dari kayu untuk tiang cakar ayam yang akan kita cor di atas dasar yang sudah kita cor sebelumnya Setelah menunggu selama 2 hari, dilanjutkan dengan pengecoran bagian tiang dari cakar ayam tersebut Karena volumenya tidak terlalu banyak, proses pengecoran dilakukan secara manual Maksud saya menggunakan cangkul dan ember seperti ini, tidak dicor menggunakan mesin molen Formula dari adukan ini masih sama ya teman-teman, yaitu semen, pasir, dan koral Tentu hitungannya atau takarannya dengan takaran tertentu Inilah 6 titik cakar ayam yang saya masukkan tadi teman-teman Di sebelah kiri saya ada 3 dan di sebelah kanan saya ada 3 Tentu ada satu bagian yang tidak terlihat karena posisinya persis berada di belakang kamera saya Sebagai tambahan informasi bahwa ukuran ruangan yang akan didak lantai 2 mengenalkan cor ini Ukurannya panjang 4,5 meter sementara lebarnya 3,5 meter Dengan demikian 6 titik cakar ayam menurut hitungan kami sudah sangat kuat Untuk menopang lantai cor tersebut Belum lagi nanti di bagian atas akan dipasang slup yang menyilang di antara titik-titik cakar ayam tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!